Pemirsa belakangan netizen di media sosial ramai dengan video seorang PNS yang berdandan ala boneka Barbie. Ya, dari mulai wajah hingga hijab dibentuk menyerupai boneka Barbie. Foto-foto perempuan cantik berdandan Barbie ini pertama kali diunggah di akun Instagram yang membuat heboh perempuan ini mengenakan pakaian PNS. Ya, ternyata Barbie ini bernama Yuaning Tias Fajarani atau Uni Jasmine dan merupakan abdi negara yang dinas di Pemprov Lampung. Uni mengaplikasikan makeup dengan warna cerah, bola mata yang besar dan bulu mata yang lontik. Hijab yang dikenakan pun ditata layaknya rambut Barbie. Dan Pemirsa langsung saja kita sapa Mbak Yuaning Tias Fajarani atau Mbak Yuni Jasmine PNS dari Bandar Lampung. Selamat siang Mbak Yuni. Selamat siang Mbak. Mbak Yuni kalau ngantor nih, semuanya on point. Dari mulai hijab, muka, dan fashionnya juga. Ini siap-siapnya berapa lama? Berapa lama? Siap-siapnya sih cuma sebentar kok Mbak. Berapa lama biasanya Mbak? Paling lama 30 menit lah. Masa sih? Iya. Itu from head to toe tuh sampai ke makeup, makeup mata yang on point banget. Itu 30 menit Mbak? 30 menit? Iya. Udah biasa sih Mbak. Dari kecil udah hobi makeup. Oh jadi kebiasaan ini sudah dilakukan Mbak Yuni dari kecil gitu ya Mbak? Iya dari kecil. Baik, nah tapi kalau untuk dari 30 menit itu Mbak, waktu yang paling banyak dihabiskan untuk apa Mbak? Untuk membuat kerudung kah? Atau untuk makeup kah? Atau untuk apa? Kalau kebetulan aku pakai kerudung nggak ribet ya. Buatnya kan aku udah buat yang instant. Jadi tinggal pakai aja. Mungkin yang agak lama mungkin makeupnya. Mungkin kalau kerudung instant semua Mas. Aku jadi nggak pakai ribet lagi. Udah tinggal pakai aja. Keren ya Mbak. Saya aja buat alis setengah jam Mbak. Mbak Yuni, ini biasanya kalau misalnya kantor jam 7 atau jam 8 itu bangunnya jam berapa? Biar bisa dandan? Bangunnya pas sholat subuh Mbak. Oh bangunnya pas sholat subuh? Bangunnya pas sholat subuh. Habis itu aku treadmill, baru mandi. Oh oke. Jadi abis sholat subuh nggak tidur lagi ya? Langsung siap-siap ya? Nggak, nggak tidur lagi. Nah ini Mbak Yuni ketika ke kantor aja berdandan bak Barbie ini. Atau mungkin waktu Sabtu Minggu kalau di rumah lebih santai seperti itu Mbak Yuni? Aku pas dandan di kantor yang di video itu aku memang nggak sengaja. Aku nggak niat juga. Karena aku mau mempromosiin jilbab aku Mas. Tapi ke kantor tiap hari dandannya seperti ini Mbak? Apa waktu itu lagi? Nggak, nggak dandan seperti itu Mbak. Karena aku pakai sholat juga. Nah kalau misalnya dandan seperti ini yang ala Barbie ini, berapa lama dandannya Mas? Ya sama aja, sebentar aja Mas. 30 menit juga? Iya. Wah, luar biasa. Nah inspirasinya dari mana ini Mbak Yuni? Berdandan seperti ini bahkan ketika bekerja? Aku terinspirasi dari boneka-boneka Barbie itu aja Mas. Mbak Yuni memang suka Barbie dari dulu ya Mbak Yuni ya? Iya, penyuka Barbie dari kecil. Mbak Yuni buat hijab instan ala rambut Barbie ini bikin sendiri, desain sendiri atau gimana Mbak? Iya, desain sendiri bikin sendiri tapi bukan aku yang jahit Mbak. Aku kreasi rancangannya aja seperti model kayak Barbie-Barbie itu aja. Tapi mereka yang ngejahitnya. Oke. Nah Mbak ini kan viral nih di media sosial. Banyak ada yang bertanggapan positif, namun ada juga yang bertanggapan negatif. Nah Mbak Yuni menyikapi dua tanggapan ini seperti apa nih Mbak Yuni? Kalau tanggapan positifnya aku bersyukur, Alhamdulillah, makasih banyak tanggapan positif. Kalau tanggapan negatif sih ya aku senyumin aja Mas. Soalnya kan di mana-mana kan ada yang positif, ada yang negatif. Banyak yang suka, banyak juga yang nggak suka sama kita. Tapi kalau yang nggak suka sama kita kan jadi rame gitu aja Mas. Baik, baik. Baik, terima kasih Mbak Yuni Jasmine, PNS di Bandar Lampung yang senang berdandan layaknya Barbie. Pemirsa alat pendeteksi COVID-19 terus dikembangkan sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Yang terbaru penciuman anjing konon mampu mendeteksi pasien COVID-19 lebih cepat dari alat tes yang ada saat ini. Penasaran? Info selengkapnya bisa Anda klik di www.sindonews.com.